Bersama ya Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, kalau kita kembali wangi sumpah sekarang ini. Bertempat di Gedung Pusat Informasi, Kamis 11 Juli 2019, dilakukan penyusunan master plan serta penyamaan persepsi terkait implementasi Smart City di Tabalong. Asyara ini dihadiri oleh Kementerian Kominfo RI, serta pakar Smart City dari Institusi Teknologi Bandung. Seperti yang disampaikan oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kabupaten Tabalong, Pebriyadin Hafiz, bahwa dalam forum ini seluruh elemen baik dari pemerintah, perusahaan, dan masyarakat diberikan pemahaman secara konferensif tentang Smart City yang akan dilakukan di Kabupaten Tabalong. Adalah dalam rangka memberikan pemahaman secara konferensif tentang gerakan Smart City yang akan dilakukan di Kabupaten Tabalong. Yang kedua adalah untuk mendorong kemudahan layanan-layanan publik yang diperlukan, maka diperlukan banyak-banyak sama, sinergi, dan strategi semua pihak. Sementara pakar Smart City dari ITB, Deddy Siswandoyo, mengatakan bahwa dalam mengimplementasikan Smart City, hal yang terpenting adalah visi dari Kepala Daerah untuk menunjukkan prioritas dan tujuan ke depan. Yang dilakukan adalah terkait dengan sinergitas, kerjasama, kolaborasi antara SKPD. Kalau hanya didominasi oleh satu SKPD, biasanya konsep Smart City ini tidak akan lari kemana-mana. Selain itu, Bupati Tabalong Anang Syafiani dalam kesempatan ini mengatakan bahwa pada Smart City, kebutuhan yang jelas dari Tabalong adalah pemberdayaan masyarakat melalui ekonomi. Karena di Tabalong memiliki banyak potensi dari sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan. Nah, oleh sebab itu, saya ingin kita melakukan lompatan besar. Melalui fasilitas Smart City tadi, potensi yang ada ini kita kembangkan. Kita bisa menjual kemana-mana. Selanjutnya akan dilakukan empat kali bimbingan teknis dengan menghasilkan tiga buah buku. Di antaranya terkait kesiapan daerah tentang Smart City, selanjutnya inti dari Master Plan, dan terakhir ringkasan dari Master Plan yang nantinya akan dibacakan oleh Kepala Daerah. Tim Liputan TV Tabalong melaporkan.